Halo guys, balik lagi di channel gue, channel Marfino, Christian So ya guys, itu video kali ini gue akan terang-terangannya ya guys Kenapa gue udah jarang put konten lagi So langsung aja gue job ya Yang pertama, karena kondisi ekonomi gue yang sangat tidak stabil Atau kita bilang aneh Kenapa? Bukan aneh karena ya orang tua gue gak ada pendapatan Bukan Tapi karena gue ya nge-handle-nya susah Jadi gue itu dikasih uang jajan buat ngejalanin hobi gue yang satu ini di Youtube Yaitu Hot Wheels Gue dikasih uang jajan untuk beli itu dan gue jadiin konten Tetapi uang jajannya itu malah gue pake buat hobi yang lain Buat nge-handle hobi yang lain Makanya gue bilang gue tuh susah banget yang namanya nge-handle uang Buat hobi yang satu ini, yang channel di Youtube ini Tapi gue akan berusaha ke depannya supaya bisa lebih baik lagi buat nge-handle Masukan gue Untuk gue buat beli Hot Wheels lagi dan bisa gue bikin konten lagi So yang kedua kondisi waktu gue yang kurang banyak ya guys ya Kenapa? Karena ya kalo kalian mau tau nih Kenapa gue lah bilang disini gue kurang ada waktu Karena so lu langsung aja bisa liat Tiktok gue ya guys ya Ya disitu adalah satu hobi gue yang mungkin di Youtube ini belum gue tayangin ya Dan gue juga gak bakal tayangin hobi gue yang satu itu di Tiktok ke Youtube ini Dan gue gak bakal tayangin hobi gue yang di Youtube ke Tiktok Gue ya kan Jadi beda-beda Nah so itu tadi so kalian kalo mau tau kenapa gue gak ada waktu kan Liat aja tuh Gara-gara apa gitu Kayak bisa ke Tiktok gue Intinya gak ada waktu gara-gara gue harus ngurusin hobi gue yang lain juga Karena gue tuh kan orangnya dikasih talenta banyak ya sama Tuhan ya guys ya Dan dikasih hobi yang banyak Jadi gue susah banget nge-handle ya Gak kayak anak-anak jaman sekarang temen-temen gue Mereka cuma rebahan dikasih udah main game Tetapi gue harus ngurusin banyak banget talenta gue ya guys ya Mau dari ngurus ikan Gue harus ngasah skill slot gue Dan bikin konten lah inilah itulah Oh banyak banget guys Dan alhasil ya Akhirnya Youtube gue jadinya unglok ya Atau istilahnya jarang upload video Tapi gue sekarang akan ngomong ke kalian terserang ya Gue akan bikin channel Youtube gue ini lebih bervariasi lagi dengan cara kayak dulu Yaitu gue akan bikin selingin ya Selang-selingin Vlog Kesarian gue ya Kayak dulu lagi aja ya guys ya Dan unboxing Hot Wheels Gue tetap hobi Hot Wheels guys ya Jadi gue gak akan tinggalin hobi itu So kenapa gue hobi Hot Wheels Karena kayak gue ngerasa Itu adalah Figuran yang Amazing banget gitu kan Bagi gue Karena gue juga suka mobil gitu kan Jadi gue gak akan tinggalin gitu Jadi belum main lah ya Buat mainan-mainan Koneksian gitu kan Sebagai pengolektor sejati ya kan Jadi gue gak akan tinggalin hobi itu Tenang aja tenang Gue akan bahas Hot Wheels lagi Dan kemarin juga ada yang minta Yang komentar Kenapa gue gak bahas ikan cupang lagi Gue gak bahas ikan cupang lagi Karena so ini gue Belum kasih tau ke kalian semua di Youtube Gue itu udah ngasih Semua ikan cupang gue Ke temennya Bokap gue Ya atau ke temennya papa gue Karena Gue ngerasa ikan cupang ini Terlalu Sulit banget Buat gue piara Ya semenjak gue Ada hobi yang lain Ya dikasih talenta yang lain Atau hobi yang lain Dari Tuhan ya Jadi Gue juga Akhirnya Yaudah lah Mau gak mau Gue juga dari dulu Bilang Gue main cupang ya Gue terus terang Gue belum pernah Ngejual satu ikan cupang pun gitu kan Nah Tapi gue Dari dulu Selalu berharap Gue berhasil ngebreeding Sampai jadi Sampai gede ya Sampai 5 bulan itu Tapi belum pernah berhasil Nah Ini gue tau nih Ini maksud Tuhan adalah Gue tuh Belum selayaknya dan sepantasnya Main hobi ikan cupang Tapi gue udah diizinkan Kayak Bisa Menjalani prosesnya gitu kan Gue udah dikasih duit Buat Beli ikan cupang Dari dulu Setiap keliling kota Gue tuh pasti beli ikan cupang Itu rata-rata 1 juta lebih Itu gue beli Tapi Alasnya ada yang mati Ada yang Waduh Ya Harusnya gue giveaway-nya Gak siap ke kalian ya Tapi Ya begitulah Kondisi Gue sekarang Hewan-hewan gue Termasuk ikan cupang itu Kayak Sulit dipiara Ikan cupang itu kan Ada ikan cupang Adalah ikan Yang teritorial ya Jadi dia tuh harus diurus Satu persatu Apalagi kita gak naktinya Misalnya Dapet 200 ekor Tapi Harus disortir Kedepannya Harus pake toples Harus pake aquarium Harus pake ember Itu gue rasa ribut banget guys Karena Gue juga bukan Dengan ceseorang yang punya Lahan banyak Di rumah gue Dan Ngurusnya juga Susah Waktunya Itu lagi Kalau uang mungkin Kalau memang berjalan ya Gue bisa ngejualinnya ya It's okay Ya no problem Gue Enjoy-enjoy aja gitu kan Kalau memang itu bisa jadi Ngalir gitu kan Duitnya gitu Jadi gue beli cupang Gue beli ding Alhasil gue bisa jualin Tapi Ternyata tidak seperti itu Ternyata gue tidak dijinikan Untuk Bisa ngehandle semua itu Sama Tuhan gitu ya Jadi gue yaudah Dikasih hobi yang lain Sama Tuhan Dan Akhirnya gue ganti Hobi gitu Ya sebenernya Kalau hobi ikan cupang Ya jujur ya Sekarang di rumah gue Udah gak ada ikan cupang Tapi masih ada ikan yang lain Dan gue Hobinya ke ikan yang lain gitu Ikan koki Masih gue Pihara Ikan Lohan ya Terutama nih Ini ikan lohannya Gue suka banget nih Ikan lohan Ikan cana Tapi gue mikir-mikir lagi Tadi gue mau breeding Ikan lohan Tapi Gue setelah berpikir panjang Kayaknya susah nih Ikan lohan Sekali beranak 20 ekor Kan bisa jadi gede Gede gitu teritori Masa gue harus nyapin 50 Box Aquarium gitu kan Aquarium Semeter Kali setengah meter Masa segitu Sampai gue harus Ngorbanin Waktu gue Buat nguras Aquariumnya Gede gitu kan Kan ikan lohan Nggak bisa taruh di kolam Sampai gede gitu Nggak bisa Jadi gue juga mikir-mikir lagi Dan akhirnya Nggak jadi breeding Disitu Dan alhasil ya Gue mungkin Ikan lohan Nggak cukup Stop Sampai sini Gue cuma punya 3 ekor doang Ada satu yang memang Dia keunggulannya Kepalanya Kepalanya gede Yang kedua Dia keunggulannya Warna dan mentalnya Bagus Yang ketiga Dia keunggulannya Warna Tulisan Cinanya ya Bahasanya Itu tuh keliatan Ya itu ada Keunggulannya Tersendiri Dan gue juga Punya cana ya Nanti gue akan Kasih lihat ke kalian Semua ya Sekaligus Gue masukin ke vlog Video ini Oke Gue Sekali lagi ya Intinya di video ini Gue ngasih tau Gue akan variasi Channel gue Seperti juga lagi Gue akan tetep Ngebahas hot wheels Hobi yang akan Gue jalanin ini Terus menerus Ke channel youtube ini Dan Gue juga akan Salingin dengan Vlog kesaharian Tentang Hewan-hewan gue ya Karena gue juga Masih pencinta hewan Nggak mungkin Gue tinggalin hewan Karena Gue ada dikasih bakat Yang melebihi Apa yang namanya Kotak Teman-teman Sepantaran gue Jadi gue bisa Mahamin Hewan tuh Semua hewan Dari reptil Ikan Hewan darat Hewan Apapun itu ya Gue kayak Dikasih Anubra aja ya Dikasih Berkat lah Buat Bisa Mahamin Hewan-hewan Seperti ini Terutama ikan Pastinya Karena kalau Miara hewan yang berkaki Gue juga susah Buktinya Waktu itu Gue punya anjing Aja itu Gue Kasih Atau Atau Gue titipin Ke Rumah Om gue Jadi gue Nggak bisa Ngehandle Itu So Itu tadi Jadi gue Mau Ngasih Lihat nih Kondisi Hewan gue Sekarang ini So Check this out So Ini guys Gue punya ikan cana Tapi dia Nggak lagi Flaringnya Dia lagi tidur Tadinya sih Flaring Ini gue Dia taruh kaca juga Awas Yang punya Yang punya ikan Galak Nah ini ikan cana Kita lanjut keluar Ini gue udah Nggak ada ikan cupang lagi Nih Keluar Ini gue Ada ikan koki Gue masih Tambah-tambah lagi Tuh Ada yang baru Ini baru Ini baru Dan Ya Ini baru Itu baru Yang diatas Ini nih Ya banyak yang baru sih Sebenernya Ini ikan koki nih Ini gue ada ikan lohan Tuh Ini tulisan cinanya Dia cukup kelihatan Ya guys ya Gue ada ikan naga Ikan palmas Gue ada anakan ikan koki nih Tuh Ini anakan Gue Sebuah breeding koki ya guys ya Gue kemarin Sepet Mau breeding koki Hasilnya memang ribuan ekor Wah Banyak banget ya guys ya Tapi bisa di taro di kolam Enaknya gitu Tapi Ya sayangnya Belum dikasih Kesempatan Buat bisa breeding koki lagi Dagal Kemarin tuh Koknya belum siap dikawin Jadi yaudah Ini ada ikan lohan yang Mentalnya bagus banget Sama warnanya Dan ini ada ikan molly Ini ada anakannya Gue lagi Anak timinnya aja lah ya kan Biar seru juga nih Ya kalau kayak nanya ikan molly ini buat apa ya Buat cerusuran aja Buat kayak Ya udah Kayak anak-anak gue lah Istilahnya ya kan Udah gue kasih muat Ke ikan lohan Tenang aja Dan gue ada ikan ini Lohan satu ini Ini yang gue dulu kasih Reft ke kalian semua Waduh Nah ini dia makin jenong nih Nah itulah Gue cuma ada berapa tank ya Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Sama tadi yang di dalam Cana itu delapan So Jadi tadi gue udah gak di ikan Cupang lagi ya guys ya Jadi Emah banget ya Yang kalian minta Kalau kalian ada yang minta Yang mana sih sempat ada yang komen ya Ikan cupangnya mana nih Konten ikan cupangnya nih Ya sorry banget Karena gue udah gak miar ikan cupang lagi Tapi kalau Kalian Pengen gue menyara ya Nanti gue Boleh lah Gue Ini lagi ya kan Nah gue tuh kasih ikan cupang gue tuh Ke temen Bokap gue ya kan Atau ke temen bapak gue Nah dia juga punya anak Anaknya tuh ngobili ikan cupang Gue kasih tuh semuanya tuh Itu ada ratusan ekor Seratus ekor lebih gue jamin ada Getinanya yang bagus-bagus Yang Silver apa sih namanya Silver tuh Waduh gue lupa lagi nama-nama ikan cupang nih Ada yang Nemo Ada yang Koi Itu gue kasih semua Multicolor gue kasih semua Dan nanti gue mau Kalau ada waktu Mudah-mudahan gue bisa menjungin Si anaknya itu Gue mau tau kondisi dia Ngerautikan cupangnya Kayak gimana gitu Apakah berhasil Apakah baik yang mati Atau gimana Istilahnya gue kunjungin aja Karena temennya Bokap gue juga Berterima kasih ya Kepada gue Tapi gue nya waktu itu Lagi gak ada gitu Kayak terima kasih banget gitu Udah dikasih ikan cupang gitu kan Karena anaknya juga pengen Nyari ikan cupang Anaknya lebih gede Daripada gue sih Jadi makanya gue penasaran Tapi ya sampai sekarang Belum ada waktu Buat ngujungin Mereka Belum ada waktu Buat ngujungin Ikan cupang gue Ya kan So itu tadi ya Konten dari gue hari ini Terus terang Thank you udah support Dan masih support gue Nge-like video gue Yang udah komen di video gue Yang udah noto video gue Thank you banget buat kalian semua So semoga kalian panjang umur Dan kalian diberkati Dan kalian Tambahkan rezekinya Sehat lalu guys ya Di kondisi kayak gini So and Bye Bye